Buang-buangnya. Tuh. Tau nggak? Masuk lagi. Keluar! Keluar! Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kenapa ini? Eh, Yoko. Ada apa? Warung lontong balap ini harus ditutup. Betul! Ih, main tutup-tutup aja. Emang kalian pikir kalian itu siapa? Semalam ada yang meninggal abis makan di sini. Pasti dia dijadi tumbal, bener nggak? Betul! Dengar ya, lo mau duduk Kalau lo lontong balap mantu, gue ini beracun. Iya, terus beli arah pocong, biar laris. Gitu kan maksud lo? Kalian itu nggak boleh fitnah. Kalau ketahuan kalian itu bohong, saya akan tuntut kalian semua. Uang ini lebih dari cukup untuk dipakai wati sehari-hari. Saya harus gedukun. Saya mau berhenti pakai pesukihan pocong. Terus, kalau sampai kamu berhenti, kita dapat duitnya dari mana, Mas? Saya mau hidup tenang, Wati. Pocong itu pasti terus-menerus minta tumbal. Ya, itu udah risiko kamu. Kalau kamu mau dapat uang banyak, kamu harus kerjasama dengan setan. Mudah-mudahan, uang ini cukup untuk ibu dan Wati. Setelah ini, saya mau hidup tenang. Saya mau jualan lontong balak yang halal saja. Kamu yakin? Hah? Lontong balak buatan kamu lebih enak atau lebih laku kalau nggak pakai penglaris? Yakin, Mas? Mas, kalau sampai kamu nggak bisa kasih uang banyak buat aku sama ibu, kita cerai aja. Ya? Nih, buat beli belanja bahan apalah itu lontong balak. Ini buat kita. Cukup kan? Oke, lo. Teprak! Jangan putus asa. Tetaplah kita dagang sama usaha. Itu si Oga kan ya? Lah? Apa jalannya gue ngokain? Itu? Oga? Asyik, ya Allah. gue udah yang kocong. Si Oga gendong bocong. Asyik, kita. asyik. Lo. Lo. Lo nggak ada. Yol, Kak. Lo jangan-jangan pesugian sama bocong lo, ya? Eh, Bang Daus, gak boleh nuduh sembarangan gitu. Kalau pelanggan saya dengar, mereka gak mau balik ke warung saya. Bang Daus tanggung jawab. Tadi gue lihat lu begini nobocok. Manggul begitu. Sekarang gak ada. Masalahnya saya gak pakai itu. Oke, lu jalan bisa begitu. Tahu saya tegak gini kok. Ya, ya. Maaf, maaf. Udah. Saya ada urusan lagi. Mula-mula cuma perasaan gue aja kalau yang gak boleh sujon. Yalah, gue nuduh lagi aja. Allah, aku abar. Seprek siap sih. Itu kan bener yang tadi gue liat di punggungan sih. Enggak. Ditinggali begini. Lu mendingan-mendingan cucian. Mendingan. Ya Allah. Enggak pernah cuci buka lu. Itu kan bener ini nih gue bilang. Gua nitip ya. Lu boleh gak cuci-cuci lu naik di situ. Gua nitip. Tak kalau dia melihat kalau ngelayanin. Ya Allah. Mendingan perhatikan, Pak ya. Iya, Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz harus tahu deh info ini. Saya duluan, Pak Ustadz. Ah, Pak Ustadz. Iya. Sumpah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pengen kasih tahu kalau korban yang diserang pocong kemarin itu habis makan di warung lontong balapnya Mas Yoga. Dan para korban yang meninggal bukan hanya meninggal secara langsung, tapi sempat ngalaminin. Muntah-muntah, Pak Ustadz. Wah, Allah, deh. Jangan-jangan ini memang ada hubungannya sama si Yoga. Iya. Kemungkinan sih seperti itu, Pak Ustadz. Padahal dia kelihatan baik banget, ya Pak Ustadz? Dia emang baik, Fer. Tapi kalau sampai dia melakukan pesugihan pocong, pasti ada yang nyuruh tuh, yakin gue. Maksud lu istri sama mertuanya? Shhh. Ya, itu lu udah tahu. Jangan muduh yang macem-macem. Kejelambar, numpang lewat. Saya mau kasih kabar, kabar yang sangat gawat. Hah? Kabar yang gawat? Kenapa mau sapli? Parus-an saya lewat, warga lagi pada kumpul mau grebek warungnya si Mas Yoga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa digrebek, sih? Dengar-dengar, Pak Ustadz. Lontong balapnya beracun. Habis makan pada meninggal. Iya, iya, Pak Ustadz. Biar saya kesana. Lu ngikut. Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz, iya, iya, hati-hati ya. Mas, kenapa sih kamu nggak mau buka cabang aja? Kalau cabang kita banyak, untungnya kita juga berlipat-lipat, Mas. Satu aja, masih repot. Kamu nggak cabang. Kamu tuh ya, diajakin maju tuh susah banget. Jangan ke orang susah. Kamu kok bisa ambil pegawai? Saya pikirkan ya, Bu. Mas, nggak usah mikir-mikirlah. Tinggal cari tempat yang sangat tungguis, buka cabang deh. Simple kan? Iya kan, Bu? Nanti, kalau udah ada tempatnya, kamu tinggal ambil tuh. Kayak kafan perawan. Biar klaris-maris. Kalau perlu nih, ambil yang banyak sekalian. Watch stop. Kali aja, nanti kita bisa cari, atau bisa bikin lagi ke badan lain. Benar tuh, Mas. Tutup warungnya! Warungnya harus tutup! Mas Yogi, keluar masuknya! Tutup warungnya! Tutup warungnya! Tutup! Tutup lagi warungnya! Woy, keluar! Keluar, woy! Keluar! Keluar, woy! Keluar! Bapak-bapak! Ibu-ibu, ini kenapa ini? Eh, Yogi! Ada apa? Warung lontong balap ini harus ditutup! Betul! Betul! Ih, main tutup-tutup aja. Emang kalian pikir kalian itu siapa? Semalam ada yang meninggal habis makan di sini. Pasti dia dijadi tumbal. Bener nggak? Betul! Eh, tuduhan lo semua tuh gak cok! Tumbal apaan? Apaan? Eh, Mbak, denger ya. Pacar saya habis makan di sini, lalu muntah-muntah. Tiba-tiba muncul pocong dari belakang. Apa itu yang bukan tuduhan? Iya, Mbak! Bentar! Eh, Yip! Dengar ya, lo mau duduk, kalau lo lontong balap pantu gue ini beracun. Iya, terus beli arah pocong, biar laris. Gitu kan maksud lo? Kalian itu gak boleh fitnah. Kalau ketahuan kalian itu bohong, saya akan tuntut kalian semua. Udah, hancurin aja, Udah, hancurin aja! Eh, eh, eh! Nggak boleh main hakim sendiri begitu, nggak boleh! Hancurin, Pak! Hancurin! Hancurin aja! Hancurin, hancurin! Pak, 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 Bu, 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 Udah! Stop, stop! Stop, saya bilang, Pak! Bu, Udah! Denger ya, kalau kalian main hakim sendiri, saya bisa laporkan ke polisi. Kalau ada masalah, jangan main hakim sendiri dong! Selesaian secara baik-baik. Ya nggak, Pak Sabri? Betul! Selesaian secara baik-baik. Jangan main hakim sendiri. Sekarang, bubar! Bubar! Ayo, Pak, Pak! Ibu-ibu, bubar, bubar! Bubar, bubar! Bubar! Ngaco aja ngomong! Umbak, umbak, umbak! Boleh main hakim sendiri begitu. Mas Ibal, makasih ya. Sama-sama, Mas. Sebenernya, tuduhan warga tadi itu semuanya nggak bener, Bal. Suami saya itu nggak pernah main pesugihan ataupun pakai penglaris. Ya kan, Mas, ya? Ya. Ya. Ha-ha. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax